Rumpon adalah alat buatan manusia yang berfungsi untuk mengumpulkan ikan dan digunakan oleh para pemancing atau para penangkap ikan di laut. Lalu apa alasannya rumpon itu dibuat dan apa dasarnya rumpon dibuat. Ini dia alasan kenapa rumpon dibuat. Mari kita lihat. Nah ini adalah penampakan dari dalam air ketika ada kumpulan rumput laut yang mengambang di atas permukaan air. Terlihat ketika ada rumput laut atau sampah-sampah organik yang ada di permukaan laut maka di bawahnya ini pasti akan ada ikannya. Nah inilah yang menjadi dasar kenapa rumpon itu dibuat. Dan biasanya rumpon itu kalau yang terapung dia terbuat dari daun kelapa misalnya. Nah ini kan akan menyebabkan ikan-ikan berkumpul di sekitar rumpon tersebut. Ini kalau kita lihat ikan-ikan ini berkumpul di bawah persis rumput laut yang mengapung. Karena di sini yang merupakan sumber makanan bagi ikan-ikan tersebut. Sehingga dengan alasan seperti inilah maka rumpon buatan dibuat dengan meniru keadaan aslinya seperti ini. Bagi para pemancing jika kita memancing di laut ketika kita menemukan di atas permukaan air. Jika kita menemukan rumput laut atau sampah organik yang terapung seperti ini maka sudah dapat dipastikan kita akan strike ikan secara bertubi-tubi. Dengan alasan seperti itu pula maka rumpon dibuat untuk pemancing dengan harapan bahwa ketika kita memancing di rumpon. Maka akan dipastikan bahwa kita akan selalu mendapatkan hasil pancingan yang luar biasa banyak. Dan bahkan jika rumponnya sudah berumur lama tentunya ikan-ikan besar sudah barang tentu akan berkumpul di rumpon tersebut. Itulah sekelumnya tentang alasan kenapa rumpon dibuat dan video tentang bagaimana gambaran ikan yang berada di bawah rumput laut yang mengapung. Sampai ketemu di materi berikutnya dan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan dukung Yusef Channel 33. Terima kasih telah menonton!